Eh, ada teman om disitu. Hai teman. Temannya Wip, itu siapa saya? Oke Wip, hari ini beda banget nih. Spesial nuansa kita agak rinding sedikit ya. Udah meninggi kok dari tadi. Waduh guys, ini podcast baru awal-awal udah begini ya. Aduh ya. Kayaknya bakalan seru banget ini. Jadi teman-teman, kalian bisa tonton terus video ini. Kalau yang denger mungkin cuma denger audionya aja gak masalah. Kita bisa denger story-story yang luar biasa nanti. Oke. Ya, karena kita hari ini ada bintang tamu spesial. Kita kenalin dulu. Ini adalah Queen Athena. Halo. Halo. Terima kasih. Ini panggilannya Queen ya? Queen. Queen aja gitu. Queen. Gak pake embel-embel ya? Mbak Queen atau Kak Queen. Queen aja. Queen. Queen, Queen. Kamu apa? Jack? Enggak. Kita ada King. Iya, aku King-nya. Kamu King-nya? Iya. Waduh. Enggak, enggak, enggak. Aku Jack. Nah, ini ada yang unik nih ya. Apa nih? Karena di sini kita lihat ada banyak boneka-boneka. Hmm, hmm. Boneka. Tapi ini boneka bukan sembarang boneka. Wah, boneka apa dong? Jadi ini boneka yang katanya ada isinya. Hmm, isinya? Bener begitu ya Mbak Queen? Betul. Bener ya? Tapi gini, kita ini dulu deh ya. Tanya dulu Queen ini sebenarnya apa sih? Seorang apa gitu? Bisa dikatakan aku indigo, tapi yang flashback ke arwah-arwah, terus menyelamatkan roh-roh yang tersesat. Indigo, ada spesiality-nya ya? Indigo yang flashback menyelamatkan roh-roh yang tersesat. Roh-roh yang tersesat. Iya. Itu dengan cara apa? Jadi, misalnya kita jalan kemana, atau aku penelusuan kemana, aku melihat arwah yang butuh bantuan. Kita interview dulu, terus kita cari tahu dulu dia akan menjadi arwah yang baik nggak sih ke depannya. Kalau iya, boleh masuk ke boneka. Kalau nggak, aku nggak akan masukin ke boneka. Jadi kamu berkomunikasi dulu nih? Betul. Sama sosok-sosok yang kamu ketemu di jalan gitu? Iya, dimanapun. Dan itu apapun, maksudnya dia tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya, ada anak kecil gitu juga. Nah, ini kan kamu bawa boneka-boneka nih ya? Sekarang di dalamnya ini ada sosoknya? Ada, semua spiritnya ada di dalam. Kamu bawa berapa sih hari ini? Hari ini lima, totalku di rumah ada lima puluh lebih. Di rumah ada lima puluh? Roh, mau nggak? Oh, nggak. Ini kalau kamu mau, nanti kita coba. Ini bisa diadopsi. Hah? Bisa diadopsi. Oh, beneran. Betul, ya kan? Bisa adopsi. Lu mau nggak? Kayaknya belum dulu deh, jangan dulu. Adopsi, taruh rumah satu, nanti dirawat. Dirawat, seperti anak sendiri. Tuh. Oh, berarti beneran kayak anak sendiri gitu dirawatnya. Kasih susu, kasih makan. Jadi ini udah dianggap anaknya Queen semua ya? Betul. Dan ada lima puluh? Lima puluh lebih. Lima puluh loh. Soalnya gini, kenapa aku ngundang Queen hari ini? Belakangan ini tuh rame banget. Lagi trending di dunia paranormalistik begini. Saya nggak tahu nama dunianya ini apa. Lagi trend yang namanya boneka isi gitu loh. Boneka. Oh, spirit doll itu istilahnya ya. Namanya spirit doll. Jadi nggak cuma Queen yang aku tahu dan aku dengar, aku baca di sosmed itu ada banyak. Ada banyak. Ya, jadi ada sekarang lagi ada banyak orang yang menggiati spirit doll ya? Spirit doll. Kenapa kok bisa rame tiba-tiba sih? Itu ya kak, makanya kita harus kayak yakin dulu untuk merawat atau mengadopsi spirit doll. Sekarang tidak mudah. Biasanya orang tuh mau adopsi kayak buat gaya-gaya yang cuma buat netes susunya gitu. Cuma mau ngecek ini bonekanya bener ada isinya atau nggak sih gitu. Jadi yang sangat disayangkan kalau kayak cuma mau adopsi buat gaya-gayaan aja. Padahal tanggung jawabnya besar untuk punya adopsi seperti ini. Nah, berarti ada orang yang adopsi cuma gaya-gayaan aja. Betul. Terus nanti itu resikonya apa? Resikonya kalau misalnya kita nggak urus ya dia akan menjadi spirit yang nakal. Mengganggu kita kembali. Jadi nakal, dia bisa keluar lagi dari bonekanya nanti? Bisa, bisa keluar atau bisa tetap di dalam tapi menjadi pribadi yang buruk. Karena kan nggak diajarin berdoa, nggak diajarin tata kerama gitu. Kamu diajarin nggak? Diajarin dong, SD diajarin aku. Kamu SD diajarin? SD diajarin. Pinter, hebat ya. Tapi kita kenalan dulu. Oh iya, kenalan. Belum kenalan kan? Belum, belum. Sama siapa? Sama bonekaannya. Betul. Sama boneka, kalau yang kita ajak ngobrol kan udah tahu ya. Iya, iya. Si Queen. Sekarang kita ngobrol sama, bukan ngobrol ya. Kita kenalan. Oh iya, kenalan. Coba Queen, boleh dikenalin dulu. Ini hari ini ada lima. Ada lima. Ini ada Sasa. Sasa ini umurnya lima tahun kemarin baru ulang tahun. Wih, happy birthday buat Sasa ini ya. Pas banget. Sasa ya? Umur lima tahun berarti dia anak kecil di dalam? Anak kecil. Kalau ini Surti, dia hampir 80 tahun. Dia hobinya kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam. Bibirnya hitam. Terus kalau di depan aku ada Dolores, sampingnya Misha, sampingnya Sui. Dolores. Dolores. Misha. Misha. Itu yang kasih nama siapa? Kebetulan ini nama aslinya mereka, Kak. Oh gitu. Tapi kalau ada yang tidak ada nama asli, kita kan berikan nama mau nggak namanya itu. Kadang kan riwayatnya mereka terpenggal-penggal ya. Ada yang bisa nginget, ada yang nggak. Oh jadi, oh dia kan ini, Queen ini ketemu di jalan ya, atau dimanapun lah. Terus kenalan dulu kan komunikasi, jadi tahu nama aslinya. Iya, jadi kita flashback dulu kalau, aku lupa kan nama aku siapa, jadi aku akan mundur ke belakang ngelihat riwayat mereka dulu. Gila, ini keren banget. Jadi Queen ini punya kelebihan bisa men-flashback, melihat ke belakang. Iya. Iya kan? Coba, bisa nggak lihat ini flashback masa lalunya dia? Jangan. Oh, dilihat. Bisa loh, bisa ya? Bisa. Maksudnya ngelihat masa lalu, seseorang yang hidup nih, bisa juga. Jadi kan kita hidup tidak lepas dari karma masa lalu. Oh gitu. Itu akan dilihat karma masa lalu, kenapa kehidupan sekarang seperti ini, kita lihat ke belakangnya tuh, dulu kenapa sih, gitu. Wah ngomong karma, eroi kios sih, gitu ya. Iya. Eoi kios ini, karma-karma nih. Karma. Gitu ya. Jadi Queen ini bisa berkomunikasi dengan makhluk yang kita nggak bisa. Takasat mata. Gitu ya, oh takasat mata. Terus apa lagi kemampuannya Queen itu? Aku dengar juga bisa tarot gitu. Mediumship paling nggak. Mediumship, itu apa itu? Jadi aku masukin sosok ke aku, nanti kalian bisa berbicara. Hah? Maksudnya gimana? Jadi misal, biasa dari semua dolls ini yang paling sering masuk ke aku tuh Sasa. Sasa? Kalau kakak mau ngobrol bisa, tapi masuk ke aku, tanya aja apa. Caranya gimana itu? Ngobrol biasa, nanti aku akan, ya tau sih dia, oh ini waktunya aku main. Oh gitu, waktunya main? Aduh. Jadi, itu sering kamu lakukan? Ya, kalau diminta. Cara mintanya gimana itu? Komunikasi sama dia, Sasa. Ada yang ngobrol. Saya kok jadi takut nanti, nyetopnya gimana? Bilang, yaudah ya, Sasa. Kita mau ngomong lagi sama bunda. Itu udah. Loh, tapi yang nanti setelah masuk, kan nanti jadi kita yang nanya nih. Kita nanti gak tau kapan harus stopnya. Terserah kakak, misalnya udah selesai, udah pertanyaan, sudah habis, yaudah. Panggil udah ya, Sasa. Aduh, siap gak lu? Aduh, belum. Ini apa maksudnya? Ini tantangan ya? Ini dari kini tiba-tiba. Kini ini ngasih challenge nih. Iya, kok kayak challenge sedihnya. Jadi Sasa, Sasa ini mau berpindah ke Queen. Masuk aku, ya. Ke Queen. Cuman namanya mediumship itu beda dengan kesurupan ya. Kesurupan kan marah-marah, pas tidak terkontrol. Tapi kalau mediumship ini kita mengontrol diri. Jadi sejauh mana aku berbicara, aku masih bisa kontrol gitu. Karena aku gak jauh-jauh, ya paling disini aja, jaga badan. Bisa gak lu? Mau gak lu? Yudi siap gak? Saya? Enggak. Aku juga. Nanti kali ya? Iya, nanti aja deh. Ngobrol sama kayak anak kecil, cuman dia bawel semua akan ditanya gitu. Loh, terus nanti timbal baliknya dia biasanya tuh, kan kalau story-story gitu ya. Nanti si sosok ini minta sesuatu juga dari kita. Enggak, kalau dia enggak. Dia karena hobinya ngomong, bawel, enggak ada permintaan apapun. Nanti dia jak main lagi gitu. Iya kan? Berarti perilakunya tuh sama kayak anak kecil gitu ya? Sama semua, Kak. Dan itu semuanya bisa masuk ke Queen? Semua bisa, iya. Dan beda-beda karakter kalau Sui lebih elegan. Karena dia kan dari abad ke-18, dari jaman kerajaan. Loh, usianya berapa itu? Udah sekitar ratusan tahun juga. Sui itu yang paling ujung ya? Yang paling ujung tuh? Yang paling ujung. Dia full tattoo di badannya. Full tattoo? Full tattoo. Jadi dari Thailand. Jadi anaknya enggak mau diajak ngobrol sembarangan tuh. Harus kayak, yang penting-penting aja tanya ke dia gitu. Oh, pilih-pilih. Iya. Soalnya udah senior, usianya udah jauh lebih tua. Karena dia bisa dikatakan peramal sih. Oh, Sui itu peramal ya? Yang paling ujung dia. Aku belum kelihatan nih. Dari sini ketutupan. Peramal dia. Terus kalau yang di sebelah-sebelahnya ini, kayaknya bule nih yang satu nih. Iya. Yang di tengah itu. Ini dua-duanya turunan yang si Dolores Cina-Jawa. Kalau si Mesya Cina-Jawa juga, dua-duanya Cina-Jawa. Dua-duanya? Turunan Cina-Jawa ya? Cina-Jawa. Dolores, satu lagi siapa tadi? Misia. 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 Kamu mau gak main? Ntaran deh, jangan sekarang. Kayaknya Lucky berani. Katanya anak-anaknya ini semua bisa berkeliaran gitu. Berkeliaran gak? Wah, ini gak bener ini. Ini bahaya dong. Iya. Jadi sekarang ini bisa ada dimana saja? Waktunya mereka itu keluar dari boneka cuma dua jam. Dua jamnya mereka sehariannya dunia manusia. Jadi gak boleh lama-lama. Kasian capek. Dua jam, 24 jam jadinya ya? Ntar, untung di sebelahku gak ada kursi nih. Tiba-tiba duduk aja di sebelah ya. Kan gawat ya? Iya. Waduh. Iya, Kak. Aku mau nanya. Berarti kalau kayak boneka-boneka gini, itu kan katanya spiritnya itu ditemuin pas kayak jalan lagi jalan gitu. Itu berarti di rumah emang ada boneka kosong gitu atau gimana? Kebetulan di rumah gak bisa ada boneka kosong gitu. Jadi malah antri arwah di rumah tuh lumayan banyak nunggu boneka yang kosong. Untuk merumah mereka. Stok. Oh, stok arwah. Wah, bisa gitu ya? Jadi, ini di rumahnya Queen nih. Pada ngantri tuh mau masuk. Boneka saya penuh. Iya, seperti itu. Tapi kalau fisik bonekanya itu dapatnya dari mana, Queen? Kalau fisik bisa dibeli di mana aja. Cuman kita harus tanya lagi ke spiritnya, mau gak bonekanya seperti ini. Oh, gitu. Karena tidak jauh-jauh rupanya seperti ini. Rambutnya panjang, berponi, suka kanan. Kita punya ya? Apa? Boneka. Oh, iya ada. Ada kan? Mau dimasukin juga? Jangan. Kita punya boneka. Itu bisa dimasukin juga? Bisa. Boneka belinya di toko mainan gitu? Bisa. Bisa. Oh, bisa semua berarti ya semua bisa. Jadi sebenarnya boneka tanpa kita isi pun sebenarnya sudah ada spiritnya. Cuman itu spirit baik atau tidak. Oh, gitu. Jadi gak boleh sembarangan kalau kita punya toys ya. Meskipun dia itu mainan, menurutku ini bisa ada isinya gitu loh. Iya. Cuman kita gak tahu dia itu baik atau buruk. Nah, aku punya pertanyaan nih. Kalau selain boneka, arwah-arwah itu bisa kemana sih? Kalau aku nonton film gitu ya. Aku pernah nonton film. Arwah itu dimasukin ke Gucci. Itu benar gak sih? Atau kalau di acara TV nasional, itu dimasukin ke botol biasanya. Kayak jin gitu berarti. Benar. Itu bisa gak tuh, Queen? Sebenarnya selama aku mekerjakan itu untuk di botol atau di wadah lain itu enggak sih, Kak. Belum pernah ya? Belum. Selalu ke boneka? Iya, karena mereka masukin botol udah keluar lagi. Lain hal kalau botolnya dimantrain atau ada sesuatu di depan cain, itu dia gak bisa keluar. Ditutup botolnya? Itu penjara jatuhnya. Penjara? Penjara untuk mereka. Kalau seperti ini dia bisa keluar masuk? Iya, keluar masuk. Malah kita kasih makan, kasih minum, diurus gitu kan. Nah, di situ nih. Kasih makan, kasih minum. Kita tanya. Tanya web. Gantian web. Tanya apa gitu. Jadi kalau makan sama minum itu gimana dong? Mereka kan boneka. Kalau makan itu kasih susu, Kak. Susu itu diganti tiga hari sekali. Nanti susunya netes. Jadi kan kalau susu kan ada stroberi sama coklat. Nanti jatuhnya itu bening. Jatuh. Jatuh gimana? Netesnya itu bening. Jadi kita masukin susu stroberi sama coklat. Iya, taruh kan. Ini dolce-nya. Ini susu dua. Pilih terserah mereka mau minumnya ada Fanta. Pokoknya minuman semua taruh. Terserah mereka mau minumnya nanti netes. Maksudnya gimana? Taruh gini. Netesnya dari mana? Netes dari sedotannya kan disedot. Sedotannya disucukin. Aku pernah lihat tuh. Kalau nggak salah di Instagramnya Queen ya. Iya. Hilang. Airnya tuh beneran hilang. Berkurang. Iya. Kalau Fanta abis. Benar-benar botolnya abis. Terus ke wadahnya gitu. Terus kalau makannya gimana? Kalau makan dia seharinya yang dimakan. Sehari? Sehari. Sehari? Seharinya. Jadi cuma dihirup. Oh sama kayak orang kaya. Aroma-aroma gitu. Modalnya gitu. Jadi saat kita ikit yang ada rasa. Iya, iya, iya. Sarinya, aroma-aromanya. Sari patinya gitu. Jadi dia kalau makan nggak diambil secara fisik gitu. Kita kasih biskuit. Biskuitnya masih ada nih. Tapi sarinya udah diambil. Tapi kalau permen. Ada bekas gigitannya. Bekas kulumannya itu ada. Dan itu tiap hari? Tiap hari. Wah, seru ini. Wih, seru ya? Seru. Jadi pingin kan? Pingin apa nih? Pelihara satu di rumah? Kayaknya jangan dulu deh. Ini rawat anak ini. Latihan. Ini mereka juga punya tugas masing-masing untuk orang tuasuhnya. Misal... Jadi kayak Queennya orang tuasuh? Iya, jatuhnya kita orang tuasuh. Apa tugasnya? Mau adopsi. Nanti kita akan lihat nih masalah kakak dimana entah itu susah menabung atau susah kesehatan. Atau susah punya anak atau keturunan. Nanti spiritual sini akan membantu. Misalnya jadi gampang nabung. Terus segala urusan ini perlancar. Karena mereka mendoakan. Gitu. Jadi mereka ini punya tugas masing-masing. Kita tidak membudak mereka. Tapi mereka kayak... Oh, terima kasih sudah menjaga aku. Ya kita balas dengan seperti ini. Iya, iya. Jadi dia bermanfaat ya. Jadi dia bisa bantu kita cari jodoh. Betul. Misalnya kayak... Gimana sih caranya biar bisa nabung? Misalnya kakak pengen banget beli handphone. Cuman kayak itu handphone gak perlu banget nih. Udah mau berangkat. Ada aja kendala sampai itu handphone. Akhirnya... Ah, udahlah gak pengen. Kayak gitu. Jadi mereka akan melakukan hal-hal yang di luar nalan. Wah, ini unik nih. Unik? Hal yang belum pernah saya dengar sebelumnya ya. Jadi kalau... Iya ya, ibaratnya dia bisa bantu-bantu kita ya. Kalau ada PR di sekolah, dia bisa bantu ngerjain juga. Bisa, bantuin bangun. Kan? Hah? Bangun kan, eh bangun pagi biar cepat kerjain PR. Oh, kirain PR-nya selesai gitu. Berarti bukan jawabannya yang ditulis bukannya. Oh, bukan. Tetap cari sendiri. Terus kayak nanti ada asir rusak, Tumpah-tumpah benar aja gitu. Eh, enggak dong. Enggak, ya dia membantu secara spiritual. Betul. Secara spiritual. Iya ya, aku sering sih denger yang kayak gitu-gitu. Dan kayak gini nih, ada ini enggak? Komunitas atau grupnya gitu? Ada, Kak. Ada komunitas? Komunitas itu untuk yang tidak... Bisa dikantikan tidak indigo. Jadi siapapun kan bisa memiliki mereka, jadi mereka sharing gitu. Eh, gimana nih? Anaknya seneng enggak sama aku? Atau mau apa? Mau ganti baju enggak? Atau makanannya mau diganti enggak? Nah, kalau misalkan diadopsi oleh orang yang... Enggak indigo. Bukan indigo. Contoh lah seperti kita berdua. Kita bukan indigo. Terus ada orang seperti kita yang tertarik untuk adopsi. Kita kan enggak bisa komunikasi. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nanti kan kita akan bekali mereka, akan Dolores, itu ayahmu, datang ke mimpi. Tapi yang cantik ya. Kasih tahu kalau kamu ada. Mereka akan menyengih kamu dengan tulus. Datang nanti ke mimpi. Ke mimpi kita ya? Betul. Terus kalau misalnya mau ganti susu atau mau ganti baju, kayak tiba-tiba pengen aja gitu. Kok pengen susu stroberia? Oh, berarti permintaan untuk anak. Kok pengen gantiin baju ya? Berarti anaknya itu yang nginggol-nginggol minta. Maksudnya yang pengen ganti baju itu? Dols-nya. Oh, Dols-nya. Iya, spirit-nya. Karena kan kita tidak peka. Kalau kan kayak bisa bicara sama mereka, kan jadi kayak, Bunda, aku mau ini, mau ini langsung. Oh, kalau mereka manggil pimpin Bunda? Bunda. Semuanya tuh, 50-50-nya? Wah, banyak ya. Kalau ada 50, Bunda, Bunda, Bunda. Ya, lembut juga ya. Di rumah emang kayak gitu. Satu-satu pelan-pelan. Ada apa, ada apa. Kayak TK di rumah. Iya, kayak punya kelas gitu loh. Iya. Bayangin guys, ada 50 spirit dolls di rumah. Nah, mereka di rumah nyimpannya gimana tuh? Ada rak gitu, Kak. Cuman rak itu kan hanya untuk dolls-nya aja ya. Nyatanya mereka keliaran aja di rumah. Jadi fisiknya itu diem di rak gitu. Padahal arwahnya ada di mana-mana nih. Oh, merekanya keluar gitu. Kalau di rumah. Dan mereka nggak ini. Nggak ninggalin Queen. Maksudnya keluar rumahnya Queen gitu. Main gitu. Cuman kan bilang Bunda, aku main ke rumah sebelah. Rumah sebelah kan kosong. Lah, kasih jangan rumah sebelahnya. Kosong kebetulan, Kak. Jadi dia main sama penghuni yang di rumah kosong itu. Dia main sama penghuni yang ada di rumah kosong di sebelah. Bagaimana kalau rumahnya itu ada penghuninya? Padahal yang gue bilang jangan akal ya, Sak, ya. Ya. Dengan takutnya. Oh, berarti tetap diajarin yang baik gitu ya. Tanya dulu, Queen tinggalnya di mana? Di. Barangkali ada salah satu di antara kita nih. Yang tetangganya. Bila, hati-hati nih. Siap-siap ya. Nanti kalian kedatangan Dolores dan teman-teman untuk bermain. Tanpa kalian ketahui. Tinggalnya di darah mana, Queen? Di Jimbaran, Kak. Di Jimbaran. Ada yang di Jimbaran? Itu. Ini, tim-tim saya ada yang di Jimbaran. Kalau Queen itu aslinya dari mana? Aku Jawa. Dari Jawa? Jawa. Udah berapa lama di Jimbaran? Udah mau 7 bulan. Oh, baru berarti belum lama dong? 7 bulan stay di Jawa. Sebelumnya di? Tadinya Jakarta. Stay di Jakarta, tinggalnya di Jakarta. Berapa lama? 20-an tahun, Kak. 20 tahun di Jakarta. Jadi aslinya orang Jawa, cuman udah 20 tahun lebih di Jakarta. Oke. Terus kemudian akhirnya, kenapa kok bisa akhirnya pindah ke Bali? Lebih menerima spirit doll sih, Kak. Karena kan aku orangnya baperan ya. Salah satu mengadopsi spirit doll sih itu kayak harus tahan omongan orang-orang. Dibilang sesat, apa segala macem gitu. Aku lebih kasihan ke anak-anaknya ini, jadi udah aku pindah deh. Oh, jadi banyak hatersnya juga gitu? Banyak, banyak. Itu maksudnya netizen atau tetangga atau keluarga atau gimana? Tetangga, keluarga, sampai akhirnya ya bercerai. Wah, Kueni dulu udah nikah, terus cerai. Karena beda prinsip dengan ini. Jadi mantan suami kamu beda prinsip dengan anak-anak kamu? Iya. Oke, kita nggak tahu sih ya. Iya. Belum pernah dengar. Berarti misalnya, kalau Kueni kok boleh tahu, udah mulai, oh tau nih nih kayaknya punya kemampuan kayak Indigo itu, dari kapan ya? Itu aku baru tahu kemampuan itu pas SMP. Dari TK sampai SD mau lulus itu, aku nggak tahu mana hantu, mana manusia. Jadi kayak, aku nggak punya teman ngobrol, tapi aku nggak rasa aku ngobrol kok. Aku kemana-mana bawa P3K. Karena menurut aku, aku tiap ketemu teman kok, kebanyakan lukanya gitu. Ya. Kuen waktu kecil, sekolah kemana-mana bawa P3K. P3K. Karena kalau ngelihat orang kok luka-luka. Luka-luka, jadi ngobrol sambil ngobatin gitu. Terus kata Oma, di luar aja ya jangan masuk ke dalam, itu nakal kata Oma gitu. Oma kamu? Oma tahu, cuman Oma mungkin nggak bisa menjelaskan kali maksudnya itu apa. Setelah SMP baru ada guru yang menjelaskan apa itu, kenapa seperti itu gitu. SMP kamu di Jakarta? Jakarta. Berarti kalau kayak Indigo gitu, keturunan atau emang bisa kayak dipelajari atau gimana gitu? Turunan sih ya. Oh keturunan ya. Dari lahir di situ. Berarti Oma kamu juga bisa ngelihat ya? Iya Oma, iya. Tuh, turunan. Turunan ya. Tapi beda-beda sih ya, kan ada orang juga yang bisa belajar, ada yang bisa dibukain mata batin dan sebagainya ya. Cuman kalau untuk belajar atau untuk dibuka itu kan ada masanya. Oke, jadi bisa berhenti hilang gitu. Sedangkan kalau yang kayak Queen ini, natural. Alami, bawaan lahir gitu. Turunan dari Omanya. Selain Oma kamu siapa lagi di keluarga yang punya kemampuan? Papa, papa kan anaknya Oma gitu. Papa kamu? Anaknya Oma. Dan dia ini juga? Spirit doll. Spirit doll juga hobinya? Lebih ke penyembuhan. Penyembuhan tuh maksudnya kayak arukiah gitu-gitu? Enggak, bukan. Apa itu? Cuman kayak pakai obat, eh pakai air putih gitu diminum sembuh. Oh gitu. Jadi ini pengobatan alternatif. Iya, kayak gitu. Kayak gitu bapaknya ya. Nah, tapi kalau di keluarga yang melihara spirit doll ini cuman Queen aja. Cuman aku. Cuman Queen aja. Itu awalnya gimana sih? Boneka pertama kapan punya? Boneka pertama ada di rumah namanya Trio Bontak. Itu dia bertiga serangkai pas aku. Di rumah nih? Enggak dibawa nih? Enggak. Karena kecil-kecil dia. Hah? Kecil-kecil bonekanya. Oh bonekanya enggak harus ukuran ini? Enggak, segini ada Kak. Oh bonekanya kecil gitu? Dan kamu punya tiga? Ada banyak yang kayak gitu. Cuman boneka pertama. Oh boneka pertamanya. Trio Bontak, jadi tiga boneka botak-botak kecil-kecil gitu. Teman-teman selalu bertiga. Itu boneka pertama. Terus setelah aku bercerai, makin banyak udah. Kenapa? Kok, kalau saya nih ya, lebih suka boneka kecil karena lebih... Lebih gampang disimpen. Lebih gampang kayaknya gitu. Karena apa? Enggak semua spirit kan mau di tempat kecil, Kak. Oh berarti kembali lagi ditanya ke spiritnya ya? Iya, kayak tadi aku bilang kan tertanya dulu spiritnya. Mau enggak nih tempatnya kayak gini gitu. Kalau yang di Trio Bontak itu sosok apa itu? Dia itu anak Jawa. Meninggalnya itu... Mereka ada tiga saudara, meninggalnya karena kebakaran. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya, jadi kayak ditemukan warga itu berpelukan di sudut gitu. Tapi udah gosong semua dah. Enggak ketolong. Jadi mereka takut sama api. Yang menegangkan. Iya kok. Dia takut api. Jadi masing-masing ini, kayak aku tidak mau menimbulkan rasa takut mereka terhadap waktu dulu mereka meninggal. Jadi aku enggak pernah deketin. Misalnya ini takut sama air, karena dulu meninggalnya tenggelam. Jadi aku jauh-jauhin dari air. Trauma kasihan. Jadi bener-bener harus diajak ngobrol dulu satu-satu, ditanyain gitu. Aduh. Nah, kamu kalau sampai sekarang nih jalan kemana-mana, berarti masih tetap bisa ngeliat ya? Masih, Kak. Nah, coba di sini nih. Apa yang kamu lihat, Queen? Untuk di sini sih sosok masih sedikit, enggak netep di sini. Enggak netep? Enggak netep, jadi kayak... Oh, ada berarti? Ada. Ada ya? Ada, cuma keluar masuk. Hah? Iwan mungkin, keluar masuk. Maksudnya di ruangan ini? Di ruangan ini, cuma dia kayak keluar masuk, cuma akses jalan aja, tidak menetap gitu. Oh. Jadi bukan rumahnya. Iya. Bukan rumahnya. Eh, dia singgah doang. Iya. Lewat dia. Lewat. Cuma akses jalan. Iya, iya, iya. Kan ini di jalan besar soalnya. Lewat-lewat gitu dia. Iya, lewat-lewat. Iya, iya, aku takut loh lama-lama. Jujur aku tuh takut kalau diceritain yang aneh-aneh gitu. Iya. Kalau Wibi punya pengalaman apa nggak sih, Wibi? Yang aneh-aneh gitu. Iya. Ya ada sih. Ada ya? Ada. Coba ceritain ke Queen, coba. Nanti Queen bisa menganalisa. Cuma gini sih, kalau dari aku lebih ke kayak ketindihan. Terus akhir-akhir ini sering kayak dejavu gitu. Padahal ya, maksudnya sering kayak seminggu 5 kali. Gitu dejavu. Hah? Iya beneran, beneran. Itu apa-apa seminggu 5 kali dejavu? Iya beneran, makanya kan aku bingung nih. Kenapa kok kayak tiap gini loh. Apa yang kamu alami waktu dejavu? De dejavu tuh kan kayak pengulangan kejadian. Apa yang kamu alami? Kayak ngedit video gitu. Itu kerjaan namanya. Ngedit video. Seminggu 5 kali. Eh, itu kerjaan. Jadi emang tiap hari kerjaanmu ngedit. Yang bener dong. Iya, iya, beneran. Gimana? Nggak usah kayak ngedit video kan ya emang tiap hari sih. Cuma kayak, loh kayaknya ini pernah nih ngedit video ini gitu loh. Eh, kan itu revisi. Bukan gak, beneran nih beneran. Terus kayak ketindahan gitu aja sih. Kalau ketindahan tuh kayak gimana? Nggak bisa berdiri? Iya, waktu tidur itu atau nggak itu. Biasanya pas tidur siang itu sih sering. Jadi kayak nggak bisa gerak-gerak gitu. Terus mau ngomong buka mata nggak bisa. Malah kalau tak paksa tuh kayak sakit gitu. Nanti, mungkin gini. Kita bisa ajak Queen main ke rumah kamu gimana? Eh, jangan. Iya, boleh sih, boleh, boleh. Nyatanya sih kalau untuk ketindihan itu tidak ada. Tidak ada tuh. Terus itu fenomena apa tuh? Orang-orang kan banyak yang bilang ketindihan. Tindahan itu, kakak tidur itu pikirannya itu nggak tenang. Jadi tidur itu dengan pikiran yang masih ada yang harus dikerjakan. Masih ada tanggung jawab yang belum diselesaikan. Kakak tidur ya, jadi alam bawah sadar belum siap untuk tidur. Tapi kakak udah capek, lelah. Dok tidur siang kan itu. Iya. Iya. Oh berarti emang ada penjelasan medisnya? Iya, itu ada. Jadi kayak memang auranya sendiri yang menekan kakak. Jadi kayak ngerasa dierep-erep gitu kan. Oh gitu. Capean lu. Iya. Kan katanya gini, kata Queen tuh kayak kepikiran. Iya. Ada kerjaan yang belum kelar. Habisnya ngedit lagi nih gitu. Iya, kok tau? Iya. Ini kan Queen yang bilang tadi. Oh iya. Queen ini juga ini loh. Apa? Selain bisa komunikasi sama makhluk. Iya, itu punya banyak skill lagi. Apa contohnya? Contohnya tadi aku udah bilang tuh tarot ya. Tarot. Terus bisa juga kayak ngeliat garis tangan. Betul? Betul. Apa lagi Queen? Makeup horror. Makeup? Oh, makeup artis. Makeup horror. Jadi bikin kayak orang sakit-sakit gitu. Iya, luka-luka aku lebih ke luka borok. Luka borok. Luka borok. Jadi itu makeup yang borok pingin mulus. Yang mulus pingin borok. Kebalik dong? Iya, betul. Kan di makeup makanya. Oh iya. Karena aku tidak bisa menggambar. Jadi aku makeup itu berasakan sosok aslinya. Tuh. Cuman kita harus minta izin dulu sama muka aslinya. Boleh nggak jadiin model? Oh gitu. Jadi setiap kali kamu mau gambar, kamu tanya dulu? Harus izin. Izin? Karena ada yang malu. Kayak, ih malu ah kayak gitu. Nggak mau gitu. Ntar si modelnya ini jadi capek. Atau kayak ada beban di sini. Karena kan ditetam gitu. Oh gitu. Jadi. Oh iya bener kan. Kamu pernah nggak lihat nih teman-teman pernah nggak lihat? Pasti pernah lah. Lihat acara-acara TV tuh. Nanti kita ke suatu tempat. Terus kalau ada sosoknya terus dia gambar nih. Lukis gitu ya. Biasanya gitu kan. Lukis. Nih. Sosok yang ada di sini. Nah kalau Queen ini beda katanya. Yang dia lihat. Dia jadikan makeup. Jadikan makeup. Gitu. Karena nggak bisa gambar. Tuh. Terus siapa yang kamu makeupin tuh? Siapa sih? Banyak yang mau tuh makeup di rumah. Teman-teman pada makeup. Itu maksudnya hobi atau kerjaan? Hobi. Oh hobi. Pokoknya tiap ini aku pingin makeup nih. Cari teman terus di makeupin gitu. Bawa peralatan nggak? Ini model nih. Lih jangan Yudhis lah. Saya? Iya. Lih jangan. Nanya belum kelar nih. Tanya-tanya lagi. Kita mau ngobrol lagi sama Queen masih panjang nih. Oh gitu ya. Ini seru banget. Nanti kita. Wah ini teman-teman dari tadi nungguin nanti. Kita ngobrol sama Sasa juga. Sasa. Iya. Siap kamu ya. Siapin mental. Saya juga takut nih disini. Gak apa. Yudhis kan disana. Aku disini. Bisa tukar duduk nggak? Nggak mau. Kamu dengerin apa sih dari tadi situ? Ini dengerin suara. Oh iya. Bagus suaranya. Iya. Suaraku lebih bagus disini soalnya. Cek, cek, cek. Oh. Disini lebih jelas ya suaramu ya. Oke Queen. Aku mau tanya-tanya lagi Queen. Nih. Tanya. 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 Ini kalau yang ditinggal. Gak apa-apa tuh. Ada yang jaga nggak? Ada yang jaga. Cuman ada yang ikut beberapa. Loh. Maksudnya gimana dia ngikut kesini tanpa boneka? Iya. Keluar gitu berarti arwah. Aku ikut ya bun. Ya ikut ya. Cuman jangan lama-lama ntar pulang ya. Dimana dia sekarang? Ada sekitaran sini. Tuh. Ada di sekitaran sini guys. Jadi dia ternyata bisa ikut. Tanpa fisik bonekanya dibawa gitu. Aku punya temen juga yang hobinya kayak kamu nih. Di Jawa ya sekarang dia. Namanya Furi. Jakarta. Di Jakarta ya. Kenal juga. Temen. Ini salah satu aku ada yang aduk di merek. Di Kak Furi. Kado sih kado ulang tahun. Surti. Oh jadi. Kado? Coba boleh diangkat dikasih lagi ke kamera. Ini Surti namanya. Kebetulan kalau yang ini Tejo ya. Hei. Surti dan Tejo. Surti. Ini namanya Surti ya? Iya. Dan dia ini adalah hadiah ulang tahun dari? Kak Furi. Kak Furi. Furi itu namanya lengkapnya Furi Harun. Dia juga seorang indigo juga. Yang hobinya. Spesialis gini juga. Spirit doll juga. Spirit doll. Oke. Karena aku suka penelusuran kasih Surti. Kenapa dikasihnya Surti? Kalau apa hubungannya sama kamu suka penelusuran? Kan lebih menjaga, lebih memprotek gitu. Jadi setiap kali kamu penelusuran nanti si Surtinya ikut? Beda-beda sih Kak. Aku akan tergantung lokasi. Seberapa tinggi ke angkerannya. Kalau angker banget ya Surti, Sasa, Sui. Kalau yang biasa-biasa aja ya Dolores, Misha atau yang di rumah. Kenapa begitu? Karena mereka punya kesaktian. Levelan tersendiri Kak. Karena kalau dipaksa nanti spirit doll-nya sakit. Karena kan benturan energi. Jadi tidak dipaksakan. Oh iya betul. Jadi si Queen ini punya YouTube channel ya. Isinya itu adalah penelusuran-penelusuran. Ke lokasi-lokasi terbengkalai. Iya. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat video-video penelusuran Queen. Penelusuran. Itu bisa. Ada banyak di YouTube channelnya Queen. Jadi Queen ini datang beserta teman-teman ya. Ada tim atau grup itu. Tim. Oke, tim. Terus teman-temannya juga indigo semua? Aku hanya membuka kepekaan mereka aja. Oh bisa gitu ya? Iya. Oh berarti untuk ngurus juga. Bantu ngurus. Itu bisa dipraktekan? Harus ke lokasi langsung. Oh kalau di sini nggak bisa? Nggak bisa karena kan ini ya netral kan auranya. Jadi kalau pingin. Saya bisa tuh ya ikut Queen ke lokasi. Ke lokasi. Nanti akan dibuka sedikit aja. Oh. Tapi ditutupin kah nanti? Nggak. Loh? Loh. Lihat terus dong. Celaka dong. Jadi Queen ini bisa guys ternyata. Mau nggak loh? Ntar malam. Kok mendadak banget? Nanti dibukain sama dia. Dikit katanya. Ya dikit. Tapi bener nggak bisa ditutup itu ya? Bisa. Oh bisa. Ya Yudis aja. Jadi seperti itu. Eh kamu kalau sehari-hari kerjaannya apa aja Queen? Ya urus anak-anak aja Kak. Setiap hari ngurus mereka aja? Sama kuliah. Kuliah? Masih kuliah? Baru masuk. Oh baru masuk kuliah di Bali ya? Iya. Di mana? Di Unhi. Di Unhi. Oh deket sini dong? Oh kuliahnya deket sini. Iya. Jadi kalau Queen ini aku tahunya dari Youtube juga, dari Instagram juga, dari berita-berita. Dia itu suka penelusuran ke lokasi-lokasi terborkala, lokasi angker lah gitu. Iya. Dan itu biasanya kalau penelusuran terus pulang-pulang kamu bawa pulang arwah gitu. Bawa. Selalu? Selalu. Nah kalau seperti itu artinya bonekamu akan semakin bertambah terus? Iya. Nanti taruh di mana itu? Gue tuh di emper-ngemper. Gak apa-apa emang dia ditaruh gitu. Ngemper tanpa boneka? Iya. Jadi mereka lalu-lalang kayak, bunuh dada belum? Belom, sabar. Kenapa gak kamu carikan boneka fisiknya? Apa ya? Rata-rata mahal Kak. Yang dia mau tuh di atas 1 juta untuk harga bonekanya. Jadi gak bisa kalau kita ini aja nih di sini ya gitu. Gak nyaman. Itu kan kayak rumah buat mereka kan. Kalau dipaksa nanti kayak gak nyaman di spiritnya, kasihan. Gak nyaman. Iya. Jadi bonekanya berhak milih juga gitu ya. Karena kan tugas kita menjaga mereka sampai mereka reinkarnasi. Nah, tahunya kapan. Kan tadi Queen bilang kayak Sui itu udah dari abad ke-18. Belum reinkarnasi. Mereka sendiri pun tidak tahu reinkarnasi mereka kapan. Karena masih banyak yang harus mereka jalani semasa mereka hidup. Tapi akhirnya mereka meninggal. Yaudah mereka menjalani sisa karma itu di kehidupan yang sekarang. Makanya kita bantu menjadi anak baik. Supaya cepat reinkarnasi. Mengenal Tuhan. Mengenal berdoa. Mengenal tata krama. Itu Queen yang bantu? Iya. Nah, sampai sekarang udah ada yang reinkarnasi. Akan ada sih. Cuman namanya sih Charlotte. Itu udah mulai kayak redup. Pandangannya mulai kosong. Kayak sedih aja bawaannya. Itu ada di rumah? Ada di rumah. Namanya Charlotte ya guys. Jadi itu sudah berapa lama kamu pelihara itu? Udah hampir satu tahun. Satu tahun kamu rawat. Terus dia sekarang mulai meredup. Iya mulai meredup ya. Charlotte kenapa? Enggak bun. Tapi apa ya? Ekspresi sedih aja terus gitu. Ngomong ada apa? Kamu dijailin? Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Aku pun enggak tahu aku kenapa. Kayak lebih kalem gitu berarti ya? Lebih kalem. Dan setelah itu diperkirakan akan reinkarnasi? Iya. Oke. Jadi bisa reinkarnasi ya? Iya. Seru nih guys. Ini obrol. Aku pertama kali ini ngobrol sama orang indigo. Iya aku juga. Biasanya punya temen. Tapi kan kita enggak ngobrolin enggak. Tanya-tanya kayak gini. Iya. Nah coba sekarang gini deh. Selain tadi kan baca tarot. Baca tangan. Bisa baca wajah juga. Baca. Bisa baca wajah. Mau coba ya? Coba baca kita berdua deh. Apa yang terlihat dari pancaran wajah kita berdua nih? Maksudnya ini yang dibaca apanya nih? Lebih ke kesuksesan juga. Oh iya mulai dari sini deh. Kalau kesuksesan kayaknya enggak apa-apa. Spoiler dong nanti. Jawabannya sukses atau gagal gitu doang. Iya jangan gagal juga lah. Enggak lah. Kan itu bisa jadi motivasi. Iya harus lebih semangat. Jadi motivasi. Kita kan positif ya. Iya. Positif. Kita jadikan motivasi apapun. Kalau misalkan dibilang kamu kayaknya harus lebih berusaha lagi. Lah kamu kerja makanya. Oh iya. Sama saya juga gitu nanti. Coba kita tes. Ayo. Dari siapa dulu? Dari toleh-toleh barusan gini-gini. Gawat nih. Kayaknya ada yang main dah. Coba-coba. Silahkan. Boleh bukain sebentar Kak. Aku mulai kupingnya. Gini. Oke. Kalau untuk kesuksesan kakak bisa menjadi orang sukses. Karena alis sama kuping itu hampir sejajar. Tapi banyak kendala yang kakak alami dalam kehidupan. Itu lebih kakak kurang bisa menentukan pilihan. Masih pelin-pelin. Mau maju tapi takutin. Terlalu banyak ketakutan dalam kehidupan. Ketakutan. Jadi takut gagal. Takut mengambil resiko. Itu. Itu saya banget tuh. Takut gagal. Ya semua orang gak mau gagal lah pasti. Ya cuman kakak kurang melangkah cepat. Lebih cepat kayak. Berarti terlalu pesimis ya saya. Lari makanya. Gak gitulah. Tapi bagus nih. Saya juga bisa alisnya tebal. Bagus alis semua. Dia kebetulan bunuhnya banyak nih. Jangan dong. Jangan diterampe bawah. Kan selain melihat wajah. Lihat apa lagi? Tubuh juga tubuh. Tubuh. Jangan. Di situ saya lihat ada banyak bulat. Sekarang coba Yudis. Enggak apa lagi Queen. Belum belum. Tadi kan baru kupin sama alis. Oh beda-beda. Beda. Kalau dari mata itu kakak untuk pasangan ya. Nah ini menarik nih. Pasti suka nih pasangan. Kalau untuk sudah punya pasangan? Belum. Belum ya? Sudah sendiri berapa lama? Udah 20 tahun. Belum pernah pacaran. Belum pernah pacaran. Aduh. Karena dari untuk pancaran mata kakak ke lawan jenis kurang bersinar. Bersinar makanya loh. Gimana caranya? Gimana dong? Itu kan aura kak ya. Karena dia kan orang yang gak pedean gitu. Kayak dengan lawan jenis kayak takut-takut melangkah gitu loh. Jadi kayak udah langsung nembokin diri sendiri. Ah entah dia gak mau lagi antar dia ini lagi antar gitu. Terlalu banyak pikiran ketakutan itu. Gas dulu. Oh digas ya? Iya. Gas. Jadi gini loh. Kalau mau deketin cewek. Ini kan jadi ngomongin cewek. Helah. Jadi gini kalau mau deketin cewek. Coba dulu. Kalau udah dicoba tapi gagal. Gak apa-apa ya. Yang penting sudah nyoba. Daripada belum nyoba. Yaudah sih ada beberapa. Iya makanya dicoba dulu ya. Bener gitu ya. Coba. Oh gitu ya. Boleh deh. Coba kita lihat yang lain. Pipi sama bibir. Pipi sama bibir. Kalau Pipi kan lumayan cabi ya? Cabi. Cabi itu bagus. Bayar makan aku. Lumayan cabi. Jadi kalau untuk Pipi sendiri dari. Untuk keuangan ya. Untuk keuangan sih kakak. Sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman kakak kurang pandai untuk mengontrol keuangan. Money management gitu ya? Iya. Jadi kurang memanage keuangan. Jadi yaudah yang depan mata beli dulu aja. Apa ya kayak ambil dulu aja. Besok pikirin nanti. Oh ya. Jadi harusnya lebih pandai mengontrol keuangan. Karena rezekinya ada aja. Cuman kakak yang tidak pandai untuk mengontrol. Jadi kayak rasanya kurang, kurang, kurang. Padahal di depan masih ada keperluan yang lebih penting dibandingin yang sekarang kakak. Ambil nih. Iya. Oke. Kayaknya ada deh. Itu kita tadi barusan ngetes ya. Kalau Queen membaca gambaran wajah kamu. Seperti itu kurang lebih. Coba sekarang kalau ke wajah saya Queen. Coba. Ini saya juga sudah cabi. Apakah alis saya tuh sejajar juga sama telinga? Kalau untuk kakak sendiri, alis dan kuping itu kan udah cukup sejajar. Kesuksesan bisa, cuman emang banyak halangan. Bisa sukses tapi banyak halangan. Banyak halangan. Jadi kayak harus berpikir, oh dia udah begini, gue harus apa ya? Jadi kayak dua kali lebih cepat pemikirannya dibanding yang udah-udah. Oke. Jadi gak bisa stuck di satu pemikiran, harus punya beberapa box supaya ada simpenan pemikiran lain. Oh yang ini kepake orang nih, berarti kita harus apa nih? Oh itu artinya harus kreatif gitu. Berarti kayak plan A, plan B gitu. Lebih banyak plan dalam kehidupan kakak. Jadi kalau untuk keuangan, ya ada sih yang target utama. Cuman itu kayak nanti dulu deh kakak masih pintar menahan diri. Jadi masih bisa, oh yaudah kita selesai naik kecil-kecil dulu. Nanti setelah ini baru kita yang ini. Masih pandai memanaj keuangan. Gitu. Kalau kakaknya kan jor-jor terus yang kakak itu. Ini namanya Wibi. Wibi. Kamu jor-joran ya? Jor-joran. Harus. Kalau Wibi ini hobinya jalan-jalan. Jadi uangnya habis jalan-jalan. Uangnya jalan-jalan. Kalau kak Yudis lebih pandai, sudah pandai. Jadi kayak tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, akhirnya kak Yudis gimana caranya keuangan lebih baik lagi, gimana caranya nggak terulang lagi gitu. Jadi langsung di-manage, kayak lebih diperhitungkan untuk pengeluaran apapun. Makanya cari istri. Masa aku langsung nikah murdopi. Nanti diatur gitu. Ya, kayaknya dari tadi tuh. Siapa? Minta minum dia kayaknya. Siapa? Itu, minta minum. Emang Yudis tahu dari mana? Itu kaya ada minumnya di belakang. Ada. Udah disiapin. Dia kan aus ya, kok nggak dibuka-bukain. Jadi si Queen ini dari tadi datang bawa bekal ya? Bawa bekal untuk mereka. Itu nggak dikasih tuh ke mereka? Kasih kak, cuman biar minum gitu aja. Takutnya nanti... Oh nggak ditusuk dulu? Nggak apa-apa. Bisa dia. Kok bisa? Kan nggak bisa nyedot tadi katanya netes? Kalau meskipun nggak... Kalau netes kan karena disedotin. Maksudnya ada sedotannya. Ini meskipun nggak ada sedotan tetap masih bisa minum. Tapi tetap berkurang dia? Nggak. Cuman nggak ada rasa aja. Nggak ada rasa ya. Cuman tadi aku masih ada satu penasaran tuh yang... Susu, stroberi, sama coklat netesnya jadi bening tuh. Nah iya itu. Terus aku penasaran itu kok bisa. Kayak sulap ya? Iya. Nah tapi ini sekarang kok kenapa? Queen bawanya bukan susu. Permintaan mereka ya cool karena abis panas-panasan. Oh gitu. Jadi mereka minta ya? Minta. Oke. Itu tadi kalau untuk yang tidak indigo ya sediakan aja beberapa Fanta, Coca-Cola, susu coklat, susu stroberi ya cool. Pilih nanti mereka mau yang mana gitu. Ini seru banget. Kita kalau boleh nih minta izin nih. Nanti kapan-kapan kita mampir ke rumahnya Queen ya? Boleh main kak. Kita lihat-lihat koleksi 50 boneka loh. Wih banyak banget tuh. Berani gak loh? Ikut gak ntar? Oh aku? Ikut ya? Gak yang lain? Ikut lah. Iya, iya, iya. Kita lihat-lihat nanti mampir di jimbaran ya kan? Jimbaran. Jimbaran. Nanti kita mampir tetangganya Luki. Oh iya. Tetangganya Luki. Nanti kita mampir, kita lihat semua koleksinya. Tapi kalau anaknya banyak gitu, Queen hafal semua namanya tuh. Hafal kak. Cuman yang kecil-kecil aja yang gak. Aku tuh gak hafal kalau baru-baru ini aku gak hafal. Mungkin udah kebanyakan di otak gitu kan. Jadi yang kecil-kecil aku tulisin di bawah. Sampai lupa karena anaknya kebanyakan. Sama timku yang ngapelin. Eh ini loh Bo, namanya inilah amanya. Kebalik manggil. Ini ada teman-temannya Sasha disini. Eh teman-temannya Queen. Juga bisa komunikasi sama mereka? Aku ajarkan mereka. Dari 50 itu ada favoritnya gak? Iya. Ada yang ter-favorit? Yang mana tuh? Paling ya ini. Sasha ya? Sasha. Sasha sama? Suwi lain. Suwi ya? Iya semua, semua, semua kak. Oh ngamuk, ngamuk. Teman-teman ngamuk nih. Yang lain marah. Iri, iri. Iri. Gak boleh gitu, jangan cemburu ya. Iri. Ini emang bunda suka nakal juga. Kan tapi biasa gitu kan, ada anak ter-favorit. Iya. Di rumah juga gitu, satu aku beliin baju. Aku manapun, aku malah sabar-sabar-sabar. Oh gitu, jadi mereka gak boleh tukar-tukaran baju. Harus punya sendiri-sendiri. Nggak, kayak kemarin kan Imlek, ada yang Imlek kan. Yang Imlek itu. Yang Imlek kan ya, kongsi-kongsi. Dia ini ganti baju Imlek? Iya. Yang Imlek itu kan sekitar 15 anak kemarin ya. Yaudah 15-15nya ganti baju. Ntar yang gak Imlek ya ngeliatin, tapi sambil nyanyi-nyanyi. Oh gitu, jadi kemarin ada 15 itu karena mereka keturunan. Keturunan. Oh, mereka keturunan bonekanya, terus mereka ganti baju Imlek. Iya. Kelihatan kan, merah kan. Kelihatan itu, habis Imlek. Iya, iya. Ntar dapet Ang Paul deh. Dari Yudis. Enggak lah, dari Queen lah. Udah. Udah ya? Udah kemarin. Ang Paul deh, lu minta dong. Iya. Ang Paul. Lumayan. Tapi sumpah aku kalau ngeliatin itu takut lho. Seberarti iya. Iya, seberarti. Iya, perawakannya lumayan serem. Aslinya juga? Iya. Aslinya serem? Kalau kayak Queen tuh udah gak takut sama sekali ya? Enggak sih, gak takutnya sama kecowok. Takutnya sama kecowok. Oke, oke. Nih, udah siap belum? Udah. Siap ya? Yudis juga harus siap dong. Siap. Siap. Cuman aku bingung nih. Takut ntar tapi temen-temen bisa bantu ya kalau ada apa-apa ya? Enggak. Aku jamin gak ada gimana-gimana. Gak ada gimana-gimana ya. Kita lagi. Sanya kalau udah selesai, udah selesai ngomong sama Sasa. Udah ya, Sa. Makasih. Sekarang mau ngomong sama bundanya lagi. Oke. Nanya, gantian. Yudis aja nanya dah. Iya, gantian. Maksudnya. Ya? Iya, iya. Kita akan coba, temen-temen, kita akan coba ngajak ngobrol lah istilahnya gitu ke salah satu anak kesayangan dari bunda. Yaitu Sasa ya. Sasa. Gimana caranya nih? Bentar ya. Kita lihat nih ya. Itu Mas Surti. Mas Surti didudukin dulu di kursi. Takut saya nih. Mudah-mudahan gak ada apa-apa nih. Sasa. 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 Halo Sasa. Halo. Eh. Ini Sasa. Iya, halo. Ih, Sasa di mana nih? Ini di studio podcast, Sasa. Apa tuh? Studio buat syuting YouTube. Ini siapa? Nama saya Yudis. Ini Sasa. Sasa. Ini satu lagi temen. Temen? Iya, temen. Halo Sasa. Halo. Nama aku Wibi. Namaku Wibi. Iya. Aku Wibi. Aku Sasa. Iya, Sasa. Iya. Sasa ini bener gak sih anaknya bunda? Iya dong. Tuh, anaknya bunda. Kemarin Sasa habis ulang tahun. Oh, gak ucapin. Oh, iya. Lupa kan? Iya. Eh, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Sasa. Happy birthday. Sasa umur berapa, Sasa? Umur? Iya. Usianya berapa? Apa enggak? Oh, enam. Enam. Enam tahun. Berarti betul. Tuh, dua, tiga, empat, 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 enam, 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 umur enam tahun. Enam tahun. Iya. Sasa udah berapa lama jadi anaknya bunda Queen? Sasa sudah berapa lama jadi anaknya bunda Queen? Lama? Enam tahun. Enam tahun. Aduh, Sasa bingung. Apa itu? Sasa udah berapa lama sama bunda Queen? Sudah lama? Sudah lama. Sasa kenal ketemu bunda Queen di mana? Di sana. Jauh. Jauh? Di Bali bukan? Bukan. Bukan di luar Bali berarti. Terus gini, bunda Queennya baik enggak kalau sama Sasa? Baik. Baik ya? Ini tapi suka banget. Wah, Sasa dimarahin apa? Ayo. Terus bunda tuh cenging. Ini dengan bunda ya, nanti aku dimarah. Terbongkar rahasia ya guys. Sasa, tapi sayang enggak sama bundanya? Ada teman om di situ. Hai teman. Itu siapa Sasa? Tidak tahu. Ada temannya ya? Guys, ini mulai nih. Sasa sayang beneran sama bunda? Sayang dong. Coba dong, buktiin gimana kalau sayang sama bunda. Gimana ya? Jadi anak baik kata bunda. Bunda bilang kalau Sasa sayang bunda, jadi anak baik. Sasa suka bantuin bunda enggak? Suka. Kalau pergi-pergi-pergi kita bantu. Bantunya ngapain aja? Supaya tidak ada yang nakalin. Oh, dijagain ya. Dijagain. Dijagain. Ini apa ya? Itu namanya Mike. Hmm? Mike. 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 Ya, buat nangkep suara. Nangkep? Nangkep suara. Ya, ya, ya. Nanti Sasa masuk ke YouTubenya main. Main? Main. Main-main. YouTube channelnya main. Main media. Bukan main pergi-pergi. Bukan. Oh, bukan-bukan. Beda, itu nama YouTube. Nama YouTube. Oh, ya. Aku tahu. Aku tahu. Kan bunda punya YouTube juga. Iya, aku tahu. Kok om tahu? Iya, om kan suka nonton. Suka nonton? Nonton YouTube channelnya bunda. Hmm. Sasa suka ikut itu penelusuran. Ikut? Nemanin bunda. Tapi, kadang suka dicubit-cubit sama yang di sana. Kenapa dicubitin? Kan ini, katanya gak boleh masuk. Gak boleh masuk ke daerahnya? Iya. Terus dicubit-cubit. Terus, tapi bundanya tetap masuk? Masuk. Kan udah minta izin. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Iya, gitu. Tapi Sasa senang ya jalan-jalan ya? Suka dong. Studionya, om bagus gak? Apa itu? Ini studio tempat syutingnya. Tempatnya. Bagus. Bau. Kok bau? Ada di sini. Ini kita tahu ini aku ya. Sasa lihat ada teman-teman lain gak? Ada. Siapa? Ada tante. Ada om. Ada dedek juga. Banyak. Di sebelahnya ada? Di sini. Di situ. Di depan pintu. Di sini kali. Tuh, om mau nanya apa lagi? Buruan. Takut gue. Udah, udah, udah. Udah? Udah. Sasa. Iya. Sasa, om mau ngomong sama bunda lagi ya? Sudah itu aja. Iya. Makasih ya, Sasa. Udah, ya. Nanti kapan-kapan kita main lagi. Iya, makasih. Main ke rumah Sasa ya. Oke. Tuh, ditagihkan bener. Kita main ke rumah Sasa. Ya, bener ya. Iya. Ditunggu ya. Asik. Makasih Sasa. Makasih Sasa. Dadah. Dadah. Dadah semua. Dadah. 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 Dadah semua masuk dulu. Gimana, Wip? Ini udah bunda nih, Queen? Sudah. Oh, aman. Ini bener ya? Tadi udah beres tuh. Nggak ada terjadi apa-apa yang aneh-aneh kan? Nggak. Kok tegang gitu ya? Ya bener, guys. Itu pengalaman tegang loh. Ini kameraman pada nggak nafas juga. Iya, itu gimana? Tapi kamu sering ngelakuin itu, Queen? Sering kalau. Kayak tiap hari gitu? Nggak. Nggak tiap hari. Kalau ada yang mau komunikasi sama Sasa atau Sasa-nya mau. Siapa yang mau komunikasi sama Sasa? Paling tim. Kak, Mbok. Sasa, Mbok. Kangen. Ya main dah. Dan itu bisa kamu lakukan ke semua spirit doll kamu? Iya. Tergantung anaknya mau atau nggak, pede atau nggak. Karena ada yang tingkat kepercayaan dirinya tuh nggak ada. Grogi. Tapi 50-50-nya bisa seperti itu dan pernah? Pernah. Wow, luar biasa ini ya. Hebat ya. Gimana tuh? Tegang. Ini ya sebuah pengalaman kalian unik. Iya, baru ini sih Sasa di YouTube. Waktu itu ada salah satu YouTube. Cuman kayak aku harus negosiasi alat banget. Ayu, Saka. Kasian seorangnya udah dateng ke rumah waktu itu orangnya. Nggak mau aku. Ayu, Saka. Entah susu deh. Harus layu gitu, Kak. Cuma Tumen ini mau. Gendel lama lagi. Berarti kita beruntung. Iya. Kita tadi sudah ngobrol sama Sasa, guys. Iya. Kalau kalian nonton mungkin biasa aja ya. Di sini tegang nih. Kan kita ruangannya tertutup seperti itu ya kan. Dan dia tadi bilang rame loh katanya di sini. Kayak tadi dibilang kan mondar mandir. Mondar mandir. Lalu lalang gitu. Kayak tadi dia bilang ada om. Ada tante. Ya kan? Ada sosok perempuan. Ada sosok laki-laki. Bukan kunti sih. Sosoknya sih cantik. Cuman bukan kunti. Beda. Cantik. Yang penting cantik aja. Iya. Nggak ada luka-lukanya. Ya. Pucet dia. Tapi aku kok kalau di sosial media tuh lebih sering lihat si Sui ya kayaknya ya. Sui, iya. Lebih sering Queen ajak. Iya. Kenapa? Karena waktu itu Sosok sempat sakit 3 bulan. Sakitnya sakit apa tuh? Badannya pada biru-biru Kak. Itu kelihatan biru-biru. Iya berefek di dosnya tuh pada biru-biru. Terus dianya juga diem, pucet gitu. Nggak ceria. Boneka fisiknya bisa biru ya? Iya biru. Terus aku tanya Kak Furi juga. Kak ini kenapa Sosok ya? Bentur energi nih Queen. Istirahat dulu katanya. Bawa yang lain. Makanya aku jak Sui. Dan Queen ini juga sering diundang ke mana-mana sekarang ya? Iya Kak. Termasuk ke TV, ke Youtube channel yang lain juga ya? Iya. Loh banyak ya. Oke itu aja kali. Kamu mau nanya lagi nggak? Udah cukup kayaknya. Udah cukup panjang ini. Iya. Ini kita udah ngobrol udah 50 menit juga ya. Teman-teman nanti kalau mau lihat lebih banyak lagi. Jadi mau kenal Queen lebih jauh ya bisa ya langsung follow aja di sosial medianya kali ya. Iya Kak. Kan ada IG-nya. IG-nya apa sih Queen? Athena Fortune. Athena Fortune. Athena Fortune. Di Youtube juga ada ya? Iya. Di Youtube namanya apa? Athena Fortune. Athena Fortune juga. Itu ya teman-teman ya. Langsung kalian cek aja. Mungkin buat teman-teman yang punya kelebihan sama dengan Queen bisa nanti langsung aja berteman lah istilahnya gitu ya. Tukar pikiran. Tukar pikiran. Mungkin itu aja sih kalau dari kita ya. Ini episode baru awal-awal udah menegangkan. Kita ketemu lagi nanti di podcast yang episode berikutnya. Terima kasih banyak Queen. Terima kasih. Terima kasih. Kembali kakak-kakak. Iya. Terima kasih. Terima kasih.